1. Bangunan bersejarah peninggalan kekaisaran Romawi ikut menjadi korban gempa Turki. Bangunan itu bernama Kastil Gaziantep yang cukup hancur akibat gempa yang terjadi pada Senin 6 Februari lalu. Beberapa benteng di bagian timur, selatan, dan tenggara Kastil Gaziantep yang bersejarah di distrik Sahinbey tengah hancur akibat gempa. Puing-puingnya berserakan di jalanan, seperti yang dilansir dalam laporan kantor berita pemerintah Turki, Anadolu. Lalu, pagar besi di sekitar Kastil juga berserakan di trotoar sekitar Kastil Gaziantep. Tembok penahan di sebelah Kastil pun runtuh. Pada beberapa bagian benteng, tampak pula retakan besar seperti yang diberitakan dalam laporan tersebut. Berdasarkan catatan penggalian arkeologi, Kastil Gaziantep pertama kali dibangun sebagai menara pengawas pada era Romawi abad ke-2 dan ke-3 Masehi, serta berkembang seiring waktu. Pihak Museum Turki menyebut, bentuk Kastil Gaziantep saat ini didapatkan pada periode pemerintahan Kaisar Bizantium Justinian. Pada 527-565 Masehi. Kastil ini sendiri berbentuk unik karena bentuknya yang tidak beraturan dan memiliki 12 menara. Bangunan bersejarah yang terdampak gempa Turki ini adalah saksi dari berbagai invasi, renovasi, dan perubahan rezim. Namun, Kastil itu pernah kehilangan signifikansi militernya setelah Kekaisaran Ottoman merebutnya pada tahun 1516, meski tetap mempertahankan statusnya sebagai situs bersejarah selama berabad-abad kemudian. Kastil Gaziantep mulainya dibangun oleh kerajaan Haed di atas bukit yang berdiri tinggi dari tanah sekitarnya. Disebutkan dalam Faroad Turki, saat populasi kota tumbuh, Kastil ini menjadi pusat kota. Mulainya, orang Haed membangun titik observasi kecil yang lalu diperluas oleh Kekaisaran Romawi pada abad ke-2 dan ke-3 Masehi menjadi kastil penuh. Bentuk tersebut bertahan selama beberapa generasi. Sebelum terjadinya gempa, Kastil tersebut berdiri sebagai museum untuk mengenang kepahlawanan dan pertahanan Gaziantep melawan pasukan Perancis yang bermaksud menginvasi pasca jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Pada Senin lalu, gempa berkekuatan 7,7 Magnitudo melanda dua kali yang terjadi sekitar pukul 4.17 waktu Turki, menyebabkan kerusakan parah pada kastil tersebut. Apalagi, Kastil Gaziantep sudah berusia lebih dari 2.000 tahun. Terima kasih telah menonton!